Kisah Khalifah keempat dinasti Abasyah, Musa Al-Hadi Nama lengkapnya adalah Musa bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas Atau lebih dikenal dengan nama Al-Hadi Dia lahir pada tahun 147 Hijriah di Rai salah satu kota di wilayah Iran dari seorang ibu bernama Haizuran Ibunya berasal dari Barbar, Afrika Utara Sebelumnya, dia adalah seorang Buddha yang kemudian dinikahi oleh ayahnya, Khalifah Al-Mahdi Setelah Al-Mahdi wafat, Haizuran memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam istana Menurut As-Suyuti, ibunya bahkan ikut mengatur urusan-urusan politik dan kenegaraan Hal ini yang nantinya membuat Al-Hadi jengkel padanya Menurut riwayat Tabari, segera setelah selesai mengurus jenazah Al-Mahdi Harun kemudian mengabarkan berita duka ini kepada saudaranya, Musa Al-Hadi yang ketika itu masih berada di Jurjan Mendapat kabar ini, Al-Hadi langsung memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah Abasyah Yang baru dihadapan seluruh pasukan dan halayak ramai Dan dia meminta sumpah setia dari mereka semua atas kedudukannya 20 hari kemudian Al-Hadi tiba di Baghdad dan langsung menjabat sebagai Khalifah keempat dinasti Abasyah Surat-surat pun dikirimkan ke semua gubernur di seluruh wilayah yang berisi informasi tentang berita ini Sekaligus meminta bayat dari mereka semua Singkat kata, tak ada gejolak politik yang cukup berarti selama proses transisi ini Meski beberapa waktu sebelumnya internal istana disibukan dengan isu pengalihan posisi Putra Mahkota Tapi setelah Musa Al-Hadi datang, semua memberikan sumpah setia mereka Karena secara legal dialah yang diterima oleh publik sebagai Putra Mahkota Sehingga berhak atas tahta Khalifah Memang sempat ada semacam ketegangan ketika transisi berlangsung Ketika tersiar kabar tentang wafatnya Al-Mahdi Para pejabat istana umumnya berada di pihak Harun Al-Rashid Mereka sempat berencana untuk mengalihkan tampuk kehalifahan pada Harun Tapi rencana ini mampu diredam oleh penasehat Harun Al-Rashid yang bernama Yahya bin Hilid Al-Barmaki Pendapat Yahya ini juga diamini oleh sebagian tokoh Bani Abbas seperti Al-Rabi yang merupakan Wazir Al-Mahdi Sehingga dalam proses transisi ini justru Harun lah yang berinisiatif mengamankan posisi Khalifah untuk Al-Hadi Dengan ditemani oleh Wazir ayahnya Al-Rabi Harun meminta bayat dari semua orang untuk kakaknya dan juga dirinya sebagai Putra Mahkota Setelah itu Harun memegang kendali pemerintahan sambil menunggu kakaknya kembali ke Bagdad Tapi sayangnya desas-desus tentang adanya konspirasi di antara mereka sampai ke telinga Al-Hadi Sehingga ketika Al-Hadi sampai ke Bagdad dengan pasukannya yang sangat besar Al-Hadi langsung memanggil Al-Rabi untuk dimintai keterangan Kemudian Al-Rabi menjelaskan dengan diplomatis apa yang sebenarnya terjadi Dan Al-Hadi menerima alasannya Pada saat itu juga Al-Rabi diangkat menjadi Wazir Al-Hadi Dan diminta melayaninya sebagaimana dulu dia melayani ayahnya Menurut Tabari, segera tibanya Al-Hadi di istana Bagdad Dia tidak langsung menemui masyarakat Tapi justru menghabiskan waktu bercengkrama dengan salah satu budak perempuannya Ternyata selama dia bertugas ke Jurjan Dia selalu merindukan perempuan ini setiap saat Maka ketika sampai di Bagdad Al-Hadi langsung mengunjungi perempuan tersebut Serta menghabiskan waktu siang dan malam bersamanya Beberapa hari setelahnya Barulah dia menunjukkan dirinya ke depan publik Menurut riwayat Imam As-Suyuti Al-Hadi gemar mabuk, bermain-main, menunggang keledai Sangat cekatan dan tidak melaksanakan tugas-tugas halifah dengan baik Lebih jauh dia adalah seorang halifah yang salim Di sisinya selalu ada pengawal dengan pedang yang mengerikan dan tiang-tiang terpanjang Apa yang dia lakukan banyak diikuti oleh bawahannya Tak heran jika pada zamannya senjata banyak dijumpai Kendati demikian Menurut As-Suyuti dia dikenal sebagai halifah yang berpengetahuan luas Pasir lidahnya pandai bicara, karismatik Dan punya pengaruh keberanian dan sifat ksatria Selain dikenal dengan nama Al-Hadi Dia juga sering dipanggil Ad-Bik yang bermakna tutuplah Dikarenakan bibir atasnya sumbing Sejak kecil ayahnya telah mengambil pelayan untuk menemani dan merawatnya Setiap kali sang pelayan melihat mulut Al-Hadi terbuka Dia berkata, Ad-Bik Mendengar ucapan itu, dia akan segera menutup mulutnya Oleh karena itu, orang-orang memanggilannya Musa Ad-Bik Al-Hadi diwasiatkan ayahnya agar meneruskan upaya pemurnian agama Dan membasmi kaum sindik Dia pun mematuhi perintah ini Tapi sayangnya, dia tidak melakukannya dengan cara yang cerdik seperti ayahnya Dia menjawab permintaan ini dengan cara yang sangat brutal Selama masa pemerintahannya, kaum sindik diburu lalu dieksekusi mati Bahkan mereka yang terindikasi menyimpang dari agama pun dieksekusi mati olehnya Sebagaimana dikisahkan oleh Tabari Suatu hari seorang bernama Yasdan bin Badan Terdengar mencela orang-orang yang sedang tawaf mengelilingi kabah Seseorang kemudian melaporkan hal ini pada Al-Hadi Yasdan pun langsung dihukum mati Demikian juga dengan beberapa orang yang bersama dan diindikasikan Menyetujui ucapan Yasdan Imam As-Suyuti juga mengisahkan dengan riwayat dari Es-Suli Berkata bahwa suatu hari kami menemui Al-Hadi sebagai saksi Untuk seorang lelaki yang mencela seorang kuraisi Hingga dia menyebutkan Rasulullah Lalu Al-Hadi menempatkan kami dalam suatu majelis Yang dihadiri oleh para ahli fikir zaman itu Dia menghadirkan orang tadi lalu memberi kesaksian Kami melihat wajah Al-Hadi berubah Dia menundukkan kepalanya lalu mengangkatnya kembali seraya berkata Aku mendengar ayahku Al-Mahdi Meriwayatkan hadis dari ayahnya Al-Mansur Dari ayahnya Muhammad Dari ayahnya Ali Dari ayahnya Abdullah bin Abbas Dia berkata siapa yang merendahkan orang-orang kuraisi Dia akan merendahkan Allah Adapun engkau Hai musuh Allah Engkau tidak rela pada orang-orang kuraisi saja hingga sampai menyebut nama Nabi Penggal kepalanya Tegas Al-Hadi Pada era pemerintahan Al-Hadi kondisi hubungan antara Bani Abbas dengan anak keturunan Ali bin Abi Talib kembali memburuk Setelah sebelumnya selama era Al-Mahdi hubungan antara dua kekuatan utama Bani Hashim ini sempat diperbaiki Menurut Akbar Sahna Jebabadi Al-Mahdi belajar dari konflik antara Bani Abbas dengan anak keturunan Ali di masa Al-Mansur Dari sana dia menilai bahwa berurusan dengan darah keturunan Ali bin Abi Talib tidak akan baik bagi kelangsungan kekuasaannya Ini sebabnya Al-Mahdi lebih memilih merangkul mereka dan memperlakukan mereka dengan baik Tapi pertimbangan sejenis ini agaknya tidak ada dalam benak Al-Hadi Di era Al-Hadi terjadi lagi pemberontakan yang dilakukan anak keturunan Ali bin Abi Talib Yang dipimpin oleh sosok bernama Hussein bin Ali bin Hassan bin Hassan bin Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib Sebab awal pemberontakannya terjadi ketika Gubernur Madinah yang ditunjuk oleh Al-Hadi Bernama Umar bin Abdul Aziz menangkap Abu Al-Sif Hassan bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Hassan Anak Muhammad bin Abdullah yang pernah melakukan pemberontakan pada masa kehalifahan Al-Mansur Dia bersama Muslim bin Judub seorang penyair dan Umar bin Salam seorang maulah keluarga Umar bin Khattab Ditangkap karena kedapatan sedang minum anggur atau nabit Ketiga orang ini kemudian dipukuli lalu diikat lehernya oleh aparatur Al-Hadi Kemudian diarak keliling kota Madinah Melihat kejadian ini Hussein bin Ali mendatangi Umar bin Abdul Aziz mengajukan protes Dia mengatakan bahwa mengukulnya saja kalian tidak berhak setelah Alim Ulama Kufah tidak melarang meminum nabit Lalu mengapa kalian malah mengaraknya keliling kota Mendengar protes dari Hussein bin Ali Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar menghentikan arakan para terdawah tersebut Tapi mereka kemudian dijebloskan ke dalam penjara Melihat hal tersebut Hussein bin Ali bersama beberapa kerabatnya kembali mendatangi Umar bin Abdul Aziz Mereka mengajukan protes dan meminta agar saudara mereka dibebaskan Untuk itu Hussein memberikan jaminan bahwa Hasan bin Muhammad akan bersikap baik dan akan mematuhi peraturan Mendapat jaminan dari Hussein Umar kemudian membebaskan Hasan Tapi Hasan dikenai wajib lapor setiap hari kepada pemerintah Maka mereka pun sepakat Tapi yang terjadi kemudian Hasan malah menghilang Dan selama tiga hari berturut-turut tidak melapor ataupun diketahui kabarnya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan aparaturnya agar segera mendatangi Hussein bin Ali Dan meminta pertanggung jawaban atas jaminannya Hussein sebenarnya tidak memiliki jawaban atas masalah ini Dia hanya mengatakan bahwa Hasan kemungkinan sedang sakit Tapi alasan ini ditolak oleh Umar dengan kasar dan kata-kata penghinaan yang melampaui batas Mendengar ini Yahya bin Abdullah bin Hasan Yang merupakan paman dari Hasan bin Muhammad bin Abdullah Langsung bereaksi Dia bersumpah tidak akan tidur sebelum membawa Hasan bin Muhammad ke hadapan Umar secepatnya Mendengar sumpah dari Yahya Umar pun pergi Tapi setelah itu Hussein bin Ali protes Bagaimana mungkin Yahya bersumpah untuk sesuatu yang dia tidak bisa penuhi Karena mereka pun tidak mengetahui di mana sebenarnya Hasan bin Muhammad berada Maka terjadilah perdebatan di antara mereka Hingga akhirnya mereka tidak melihat jalan lain Kecuali dua mereka akan dihukum mati atau melawan Mereka memilih yang kedua Hussein bin Ali dan Yahya bin Muhammad melihat bahwa tidak ada jalan lain bagi mereka selain melakukan perlawanan Maka mereka pun mengumpulkan para pengikutnya Termasuk beberapa anak keturunan Ali bin Abi Talib yang lain Mereka mendeklarasikan revolusi dan membayat Hussein bin Ali sebagai pemimpin mereka Kota Madinah menjadi gempar karena masalah ini Kelompok Hussein bin Ali kemudian menyerang gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz Tapi dia tidak ada di sana Akhirnya mereka pun mengambil Ali sepenuhnya kota Madinah C. Boswar penerjemah kitab Al-Tabari Dalam anotasinya menyebutkan bahwa agak janggal bila penyebab pemberontakan tersebut hanya memicu masalah minuman Menurut beberapa sumber yang dirujuknya disebutkan bahwa motif utama revolusi tersebut disebabkan karena kekecewaan anak keturunan Ali pada kebijakan Al-Hadi Yang mendepak sejumlah tokoh mereka dari dinas pemerintahan yang dulunya diangkat oleh Al-Mahdi Hanya saja menurut C. Boswar jarak antara penyampaian Al-Hadi dengan meletusnya revolusi ini terlalu dekat Bahkan hampir bersamaan yaitu sekitar akhir bulan Muharam 169 Hijriah Dengan demikian bisa diduga bahwa di akhir masa pemerintahannya Al-Mahdi telah mengubah sebagian kebijakannya dan secara perlahan menyingkirkan keturunan Ali bin Abi Talib dari posisinya Inilah yang melahirkan benih-benih pemberontakan Ada pun peristiwa yang menimpa Hasan bin Muhammad bin Abdullah adalah faktor pemicu pecahnya pemberontakan tersebut Kembali pada pemberontakan Hussein bin Ali Setelah menguasai kota Madinah mereka segera menggalang dukungan di Mina dan Mekah Hussein menyatakan dalam pidatonya bahwa bagi para budak yang memutuskan untuk bergabung dalam gerakannya Maka mereka akan diberi kebebasan Tak ayal dukungan pun datang dari berbagai lapisan masyarakat Para prajurit Abasyah mulai mengorganisir diri menghadapi ancaman ini Mereka kemudian menyerang Madinah Namun kekuatan mereka bisa segera dipatahkan Beberapa tokobani Abbas tewas dalam serangan pertama ini Dimana ini memancing perhatian serius dari Al-Hadi Singkat cerita, pemberontakan ini berlangsung selama hampir setahun Dan sempat sangat merepotkan pemerintahan Abasyah Hingga akhirnya, pada bulan Zulhijjah 169 Hijriah Anggota keluarga Bani Abbas berdatangan untuk menuaikan ibadah haji Ketika itu tanah suci sudah dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Hussein bin Ali Dan anak keturunan Ali bin Abi Talib lainnya Al-Hadi memerintahkan kepada pamannya yang bernama Muhammad bin Sulaiman Sepupu As-Safah dan Al-Mansur memimpin jamaah haji Tapi sebelum itu, dia memerintahkan agar terlebih dahulu Memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh anak keturunan Ali Maka mereka pun menyiapkan pasukan Pertempuran antara dua kekuatan ini berlangsung di tempat bernama Fahd Sebuah daerah di dekat Mekah Pertempuran ini terjadi pada malam hari atau menjelang subuh Dalam pertempuran tersebut, masing-masing pasukan tidak melihat dengan jelas siapa musuhnya Mereka mengorganisir diri dengan sistem formasi yang ketat Dalam perempuran ini, pasukan Abasyah diiming-imingi hadiah 500 dirham untuk setiap kepala pemberontak Mereka pun bersemangat Hingga akhirnya mereka berhasil mengunci lawannya dan membantai mereka semua Satu persatu kepala korban mereka dipenggal Lalu dibawa ke hadapan Muhammad bin Sulaiman Dan betapa terkejutnya mereka Ternyata di antara kepala-kepala yang dipersembahkan itu ada kepala Hussein bin Ali Dengan demikian pemberontakan itu pun selesai dengan sendirinya Setelah berhasil menghancurkan kekuatan inti pemberontak dan membunuh pimpinannya Pasukan Abasyah memasuki kota Mekah dan mengultimatum para pendukung Hussein bin Ali agar menyerah Tapi mereka menolak Lalu terjadilah penanda tanganan besar-besaran di tempat tersebut Pasukan Abasyah memburu keturunan Ali bin Talib yang lainnya Tidak hanya di Mekah Ketika kisah kekalahan Hussein bin Ali sampai ke Madinah Umar bin Abdul Aziz segera memerintahkan anak buahnya Menyerang semua anggota keluarga Ali bin Abi Talib Dan merampas properti mereka Serta membakar kebun-kebun kurma milik mereka Merasa terancam, sebagian anak keturunan Ali bin Abi Talib ini memilih melarikan diri Salah satu dari mereka yang berhasil melarikan diri adalah Idris bin Abdullah bin Hassan bin Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib Dia adalah adik tiri dari Muhammad bin Abdullah bin Hassan yang melakukan pemberontakan pada era Al-Mansur Menurut Tabari, Idris bin Abdullah berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Al-Hadi Dia kemudian pergi ke Mesir Di sana dia mendapatkan bantuan dari tokoh setempat Dan kemudian melarikan diri lebih jauh ke daerah Maroko Di sana kelak dia mendirikan sebuah identitas politik yang dikenal dengan dinasti Idrisiyah Al-Hadi hanya memerintah sekitar 1 tahun 3 bulan Sejak 30 Muharam 169 Hijriah sampai 16 Rabiul Awal 170 Hijriah Dalam kurun waktu tersebut tidak banyak yang bisa dibuatnya Selain karena dia disibukkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh para pendukung keluarga Ali bin Abi Talib Waktunya pun habis untuk menggeser Harun Al-Rashid dari posisi sebagai putra mahkota Dan menggantinya dengan putranya yang bernama Jafar bin Musa Al-Hadi Serupa yang sudah dikisahkan pada beberapa edisi sebelumnya Bahwa sekam di dada Al-Hadi sudah muncul sejak ayahnya Al-Mahdi Berencana memindahkan posisi putra mahkota dari Al-Hadi ke Harun Al-Rashid Dimana hal ini membuat Al-Hadi sangat kecewa Ditambah lagi ketika masa transisi Sebagian besar penghuni istana termasuk ibu mereka Haizuran Lebih cenderung memihak pada Harun Semua ini diketahui oleh Al-Hadi Sehingga membuatnya berniat untuk menyingkirkan Harun Bahkan berencana membunuhnya Tapi rencana tersebut masih bisa diredam oleh nasehat Yahya bin Khalid Al-Barmaki Yahya adalah wazir dan orang kepercayaan Harun Al-Rashid Ketika memerintah wilayah Azerbaijan dan Armenia Dia adalah tokoh yang cukup dipercaya oleh Al-Mahdi Inilah sebabnya nasehat-nasehatnya masih disetujui oleh para putra Al-Mahdi Meski begitu Al-Hadi sebenarnya menaruh curiga pada Yahya Hingga akhirnya Yahya memberikan alasan yang tepat pada Al-Hadi Untuk tidak melanjutkan rencana jahatnya Yahya memberikan alasannya sebagai berikut Putramu Jafar bin Musa Al-Hadi Saat ini masih berusia sangat muda Bila kau meninggal sekarang Kehalifahannya tidak akan memperoleh legitimasi penuh dari para pendukung kita Alih-alih hal tersebut akan melahirkan banyak gejolak politik Ayahmu Al-Mahdi sudah menominasikan Harun sebagai halifah setelahmu Bila kau melantik putramu sebagai putra mahkota menggantikan Harun itu lebih aman baginya Dan apabila ternyata kau berumur panjang sehingga Jafar bisa mencapai usia yang ideal untuk menggantikanmu Aku berjanji akan meminta pada Harun agar rela menurunkan dirinya dari posisinya sekarang Dan memberikannya pada Jafar Mendengar pendapat Yahya Al-Hadi merasa cukup puas Sehingga dia sempat membuang jauh-jauh keinginannya untuk menggeser Harun dari posisi sebagai putra mahkota Tapi ini tidak berlangsung lama Beberapa waktu kemudian keinginan itu muncul kembali Kali ini keinginan tersebut bahkan didukung oleh para pengikut Al-Hadi Mereka bahkan sampai menjadi mentor Harun Al-Rashid dan sempat berencana mempersekusinya Mendengar hal ini Yahya memerintahkan pada Harun agar pergi ke tempat yang lebih aman sampai waktu yang tidak ditentukan Akhirnya dia pun meminta izin pada Al-Hadi untuk pergi dengan alasan berburu Permintaannya diperkenankan oleh Al-Hadi Harun pun pergi ke arah Surya Tidak banyak yang mengetahui tempatnya selain orang-orang yang sangat terpercaya Beberapa di antaranya adalah ibunya dan Yahya Di tempat lain, Hezuran, ibu Al-Hadi dan Harun mendengar perbuatan Al-Hadi kepada Harun Dan dia sangat marah sekali pada Al-Hadi Tapi menanggapi kemarahan ibunya, Al-Hadi malah naik pitam Sejak itu hubungan antara ibu dan anak ini tidak pernah baik lagi Ketika Al-Hadi mengetahui bahwa ibunya banyak mencampuri urusan kenegaraan Al-Hadi mendatangi ibunya dan berkata Kalau kulihat ada Amir yang keluar dari pintu rumah ibu Akanku penggal kepalanya Tidak punya kak ibu alat pemintal untuk menyibukkan diri atau kitabulah yang bisa memberi ibu pengetahuan Atau tidak kak ibu disibukkan dengan tasbih-tasbih Mendengar kata-kata sekasar ini dari putranya Hezuran sampai berdiri karena tidak bisa menahan amarah Belum puas menyakiti ibunya dengan kata-kata yang kasar Al-Hadi juga mengirimkan makanan yang sudah dibubuhi racun pada ibunya Hezuran yang curiga atas perilaku anaknya Tidak memakan makanan tersebut Tapi segera memberikannya pada anjing Dan anjing itu pun mati Setelah menyaksikan tindakannya sendiri yang melampaui batas ini Hezuran mulai merencanakan untuk membunuh Al-Hadi Suatu ketika, keinginan Al-Hadi untuk membunuh Harun Al-Rashid kian tak terbendung Dia bahkan mengirimkan utusan khusus untuk membunuh Harun dan membunuhnya Mendengar ini, Hezuran tidak bisa menahan amarahnya lagi Suatu ketika dia mendengar bahwa Al-Hadi sakit tidak berdaya Hairuzan melihat inilah saatnya Dia memerintahkan kepada beberapa budak untuk secara persuasif mendekati Al-Hadi Dan ketika waktu yang tepat, budak itu pun membekap leher Al-Hadi dengan selendangnya Al-Hadi yang sedang sakit tak mampu berkutik Dia akhirnya mati di tangan budak perempuan tersebut Setelah memastikan kematian Al-Hadi Hezuran segera mengirimkan surat kepada Yahya bin Khalid al-Barmaki Yang isinya kurang lebih sebagai berikut Pria itu sudah mati Jadi segeralah bertindak tegas Jangan sampai gagal Lakukan dengan tepat dan presisi Mendapatkan kabar mengejutkan ini Yahya segera mengamankan proses transisi Menurut Tabari, Al-Hadi wafat pada malam Jumat Sekitar pertengahan bulan Rabiul awal 170 Hijriah Atau September tahun 786 Masehi Pada malam itu juga Berita kematian Al-Hadi langsung disiarkan Sekaligus mengumumkan penayangan Harun Al-Rashid sebagai penggantinya Hezuran memerintahkan Harun agar segera ke Bagdad Harun pun langsung memicu takdirnya Menariknya Pada malam yang sama lahirlah putra Harun Al-Rashid Yang bernama Abdullah Al-Mamum Kelak dia akan naik tahta menggantikan ayahnya Esh Suli berkata Tidak ada satu malam pun dalam sejarah umat manusia Ketika seorang halifah mangkat Seorang halifah baru dinobatkan Dan calon seorang halifah dilahirkan Kecuali malam itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih